Terima kasih. Namun masalahnya, 180 ribu hektare ini bukan ruang kosong. Sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan. Hal ini yang kemudian memicu kekhawatiran adanya tukar guling keuntungan antar elit, mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaannya. KKN terletak pada perbukitan lipatan yang tersusun oleh batuan pasir, lempung, dan batubara. Lazim seperti daerah kaya batubara, karakteristik tanahnya jelek dalam menyerap air. Terlihat dari peta hidrologi BPPT ini, potensi air tanah di wilayah IKN sangat rendah. Itulah mengapa ketika wacana IKN muncul, pemerintah ngebut membangun tiga bendungan sekaligus untuk mengakali masalah kekurangan air ini. Tiga bendungan rencana dibangun adalah bendungan sepaku semoy, bendungan selamayu, dan bendungan batu lekek. Dua nama terakhir urung dibangun karena keterbatasan dana. Mutlak ketersediaan air baku menggantungkan pada bendungan sepaku semoy. Masalahnya, ketersediaan air baku maksimal di sepaku semoy hanya 1.100 liter per detik. Angka ini gak akan cukup mengikuti pengembangan IKN yang semakin meluas. Dalam kondisi inilah, swasta mengambil peran mengeruk untung. PT. Arsari Tirta Pradana, perusahaan milik Hashim Joyohadikusumo yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jadi pemain penting memasok air minum IKN. Mereka akan membangun bendungan di dalam area konsesi HGU milik PT. ITCI Kartika Utama. Perusahaan kayu ini juga dimiliki Hashim. Secara fisik kontur alam, tak sulit membangun bendungan di area ini. Sebab topografi wilayahnya yang sudah berupa embung bisa terlihat dari citra satelit ini. Kapasitas air baku dipasok dari bendungan milik adik Prabowo ini berkisar 4.000 liter per detik atau lebih besar ketimbang air baku yang dipasok pemerintah. Tak hanya benefit dari bendungan, keluarga Prabowo juga akan dapat keuntungan dari sektor pelabuhan. Dalam dokumen presentasi rencana tata ruang IKN yang disusun Bapenas, terungkap proses konstruksi di fase awal akan bergantung pada dua pelabuhan milik swasta di Teluk Balikpapan. Pelabuhan ITCI Kartika Utama ini sudah lama tak dipakai karena aktivitas logging kayu yang sudah habis. Nantinya, pelabuhan terbengkala ini akan sibuk dengan hilir mudik kapal-kapal besar membawa muatan konstruksi IKN. Begitupun juga dengan pelabuhan ITCI Hutani Manunggal milik Sukantotanoto. Pelabuhan ini jadi akses utama mengangkut kayu bahan baku dari sepaku menuju pengolahan kertas April Group di Ria. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Itu adalah salah satu argumen Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Masalahnya, di kawasan IKN, sebagian besar lahan di IKN telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. Ini adalah izin pertambangan di dalam area IKN. Jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang. Beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan dua konsesi kehutanan berstatus IUP HHKHA milik Hashim Joyohadikusumo lewat PT Kartika Utama dan IUP HHKHT milik Sukantotanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal yang menguasai area barat IKN. Dari peta yang tumpang tindih ini membuat kita bertanya, bagaimana skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi tersebut? Alhasil, wacana tukar guling izin pun mencuat. Soal bagi-bagi keuntungan konsesi juga terjadi di wilayah timur. Saat disusun pada 2019 lalu, luas IKN mencapai 180.965 hektare. Pada 2020, area IKN diperluas menjadi 256.142 hektare. Perluasan ini membuat area tambang batubara milik PT Kutai Energi ini dan perkebunan sawit PT Kaltim Utama I di wilayah utara Kecamatan Muara Jawa ini akhirnya masuk dalam area IKN. Dua perusahaan ini adalah anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang berafiliasi dengan Luhut Bin Sar Panjaitan. Dalam penantaan kota, pemerintah membuat klasterisasi pusat kegiatan berdasarkan 10 wilayah. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat inovasi dan riset, pusat hiburan, dua pusat sentra pertanian, serta pusat logistik dan argo industri. Dan terakhir, yakni Muara Jawa yang akan dijadikan pusat pengembangan teknologi energi terbarukan. Dalam dokumen BAPENAS, awalnya pusat teknologi EBT ini akan digabung di pusat jasa komersial sebab di sana juga terdapat pusat pengembangan digital industri 4.0. Itu artinya segala hal yang berkaitan dengan energi terbarukan baik itu riset pengembangan atau pabrik industri akan berlokasi di Muara Jawa. Dan disinilah pusat industri mobil listrik itu akan berkembang. Terima kasih. Dia membangun sebuah waduk besar, bendungan besar untuk suplai. Awalnya dia itu kan untuk suplai Balikpapan. Tapi dengan itu lebih dekat, ya ngapain dia ke Balikpapan? Bagus dia suplai ke Ibu Kota. Jadi kalau dari lokasi dia ke Balikpapan itu, dengan lokasi dia itu ke Ibu Kota itu hanya sekitar 30 persen. Lebih dekat. Memang grup Pak Hashim punya kan salah satu PT yang akan... Itu grupnya... Ya, jadi kan dia punya area di situ, kawasan HPH. UPH kan namanya sekarang. Ada juga yang perusahaan punyanya Pak Sukaku Tanoto. Nah itu dia, lahan dia. Lahan dia itu. Kan itu kan dalam ketentuan di... Guna Usaha kan namanya. Guna Usaha memang di dalam diktumnya itu kalau negara memerlukan, kembali. Nggak masalah, dia nggak masalah. Ada juga soalnya yang menyoroti itu Pak. Menyoroti kelompok-kelompok grup-grup konglemerat yang akan mendapat rejeki nomplok. Oh tidak. Dengan ini. Tidak ada penggantian kepada pengusaha pemilik kegiatan bisnis HTI di situ. Nggak, misalnya diganti, nggak ada. Nggak ada. Jadi skemanya nanti seperti apa untuk mereka Pak? Ya nggak apa-apa. Mereka kan namanya hak guna usaha, kan itu kan ada batas waktunya. Berakhir juga nantinya. Kan tidak diperpanjang. Dan itu sudah, nggak masalah, sudah selesai semua. Jadi kira-kira yang punya izin ini nanti rela aja ya Pak? Karena itu punya negara langsung rela. Tidak ada masalah, nah. Nggak ada kompensasi. Pokoknya jangan dipanapanasi mereka. Nggak ada kompensasi. Kalau kamu dipanapanasi nanti ya. Kalau mikir pengusaha nih Pak, udah invest, udah ini, tiba-tiba ada proyek besar, terus mereka disuruh hangat. Tidak, dikira pengusaha Indonesia itu tidak memiliki sebuah proud. Proud kebanggaan itu? Kebanggaan. Maka punya kebanggaan juga. Tapi cuan harus jelas kalau pengusaha, Pak. Memang cuan juga iya. Kalau kebanggaan itu kan bukan hanya cuan. Punya peran saya. Jadi menurut Pak Isra mereka akan rela aja gitu? Rela pasti. Kan selama ini kan nggak ada yang ngeluh kok. Atau karena memang udah dapet proyek yang lain-lain. Jadi, ibu kota negara yang baru punya siapa? Untuk siapa? Saya akan membahasnya dengan dua orang anggota DPR yang baru kemarin disahkan menjadi anggota Pansus RUU IKN. Untuk siapa ibu kota baru ini? Setelah pariwara kita bahas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.